Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Atun disini guys Dan pada hari ini, aku akan mengajari kalian bagaimana tips and trick kita untuk nge-prank temen kita Dan karek, nah aku temennya adalah si Momon Dia akan menjadi kelinci percobaan kita Baiklah, untuk nge-prank si Momon, jujur saja aku tidak mau nge-prank di dalam rumah ini karena aku bangunnya susah banget guys Jadi intinya adalah aku harus mengeluarkan dia dari rumah ini guys Kira-kira caranya gimana ya? Aku punya cama guys Oke guys, jadi si Momon itu sebenarnya takut banget dengan yang namanya kodok-kodokan guys Nah, karena kita sudah ada di dalam kamar dia, kita akan nge-spawn konok-konok disini Nah Tujuannya adalah supaya apa? Supaya Momon pergi dari rumah ini dan bangun di tempat yang lain Itu dia, dia sudah masuk guys Eh Dan, kamu ngapain di depan rumahku? Aku lagi senam-senam, mau satu, dua Tiga, empat Ya udah, ya udah, aku mau ke kamar, aku mau tidur dulu ya Ya, 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 oke Aduh, sedap-sedap ini Nah, disini guys, kita akan tunggu waktu sampai dia berteriak, habis itu dia akan pergi dari rumah dia dan kabur ya Tidak Kenapa, Momon? Kenapa, Momon? Tidur di sini, tidur di mana? Oh, no Momon ya, aku gak mau, aku mau tidur tempat lain Dadah Gila kita berhasil guys Nah, sekarang kita tidak ikuti si Momon untuk melihat dia bangun rumah di mana ya Eh, ya, 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 ya Ya, 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 ya Aduh, tadi kodoknya serem banget Oh iya, kebetulan Ini tanah lapang Yaudahlah aku untuk sementara berteduh di sini aja deh Kita bangun-bangun rumah Edaa, si Mompah sampai banget Oke, kita bangun Tadah, akhirnya rumahku udah jadi nih Bagus ya, untuk rumah sementara sih oke ya Ya sudah lah, aku mau tidur di sini dulu Si Momon ternyata sudah tidur guys ya Inilah sanya kita nge-prank si Momon Dari prank yang pertama Kita akan pakai wak sampling ya guys ya Setelah itu, kita akan taruh ini di semua tempat di sini Taruh sebanyak mungkin guys Tapi pada saat si Momon bangun, dia akan melihat hutan di seluruh rumah dia guys ya Kita taruh yang banyak Banyak, 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 banyak sekali pokoknya Oke guys, ini terlalu banyak Sekarang sanya kita menemukan semua pohon-pohon ini Kita ketik game room Random, tik-tik, seratus Turun, 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 turun Oke, 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 tunggu terus, tunggu, tunggu, tunggu semuanya Oke guys, sudah seperti begini Sekarang kita tinggal tunggu reaksisi Momon Wah, ini pagi yang indah Kenapa ya aku hari ini sial banget, capek banget Eh, aduh, aku lapar banget Eh, kayaknya aku butuh cari makanan sama air putih nih Eh, yaudahlah aku loh 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 loh, kok, kok rumahku penuh dengan hutan sih! Apa yang terjadi woi? Astaga, bukannya semalam masih lapeng-lapeng! Ini kenapa jadi amal, Jon? Tuh, Tuhan... Aduh, siar banget! Semalam dikejar kodoh ini jadi amal, Jon! Aduh gawan nih! Ya sudah lah, aku mau pulang ke rumah untuk cari makanan dulu, ah! Aduh, ini hutan kenapa kayak gini sih? Aduh, bentar lagi nanti muncul ular ini ya Hele, hele, capek kali lah Aduh, pusing Prank kita berhasil, teman-teman Itu adalah prank yang pertama ya Nah, karena Momon pergi mencari barang-barang yang dia mau Kita akan melanjutkan kepada prank yang kedua Oke guys, untuk prank yang kedua ini Aku akan membuat rumah Momon seakan-akan kebakaran ya, bagaimana? Kita membutuhkan yang namanya fire Seperti begini Dan kita membutuhkan juga yang namanya car voting Dan yang pastinya, aku butuh juga yang namanya lava guys Oke, disini Momon pasti akan kebingungan teman-teman Kita akan hancurkan dulu lantai-lantainya Kita taruh disitu Lalu kita butuh ini Untuk menutupinya guys Oke, seperti gitu ya Oke, kita akan taruh dulu di sekunjur ini guys Oke, lalu kita tutupin Nah, bagian sini juga Oke, bagian luar sudah sempai Sekarang kita bikin bagian dalamnya teman-teman ya Oke, disana dia pakai quartz Jadi aku harus ambil quartz dulu Kita taruh Kita akan juga taruh di sebelah sini Oke, jadi rumah dia seakan-akan itu kebakaran teman-teman ya Dan dia akan langsung mengeluarkan air-air dia Untuk taruh disini tapi gak pengaruh guys Karena air itu tidak pengaruh disini guys Dia akan menyiram rumah dia Walaupun tidak kebakaran guys Seperti kebakaran ya teman-teman ya Oke, setelah itu perasa dia kelabakan Disinilah kita taruh sesuatu scarf holding guys Ini penting sekali teman-teman ya Dia gak akan tahu kalau ini adalah jebakan buat dia teman-teman Kita taruh disini Ais, kita musti dari bawah nih guys Oke, kita taruh sampai atas Oke, bakat cukup tinggi Oh, lumayan teman-teman Lumayan, lumayan, lumayan Abis itu, kita akan mengarahkan dia ke sebelah dalam guys Set, set Nah, sepertinya udah sampai ya Nah, begini Nah, disini kita nge-prank dia teman-teman ya Dan taruh satu lagi Taruh satu sini Taruh satu sini Oke, ini dia Dan disini kita kasih lava Jadi perasaan si Momon lagi bingung Ini apaan sih ini? Dihancurkan Lavanya akan turun Menghujani rumah dia guys Dan perasaan itu Aku akan keluar Untuk membawa dia ke tempat yang selanjutnya guys Oke, kita akan bawa dia ke sini Dan aku akan membuat dulu ruangannya Kita langsung pake ini aja Feel Taraan Ini guys tempatnya ya Hehehe Dan untuk di awal-awal ini Aku akan membuat test trap ya Untuk dia ya guys ya Kita akan membuat seperti gini Kita tutupin dulu ini semuanya Oke Oke Dan disini aku kasih pintu-pintu Supaya Momon masuk ya guys ya Door Kita kasih yang ini saja Supaya lebih menakutkan Tidak keliatan dalamnya Dan disini Seperti biasa Kita taruh tes guys Tapi kali ini tesnya agak berbeda Karena dia adalah Strap test Seperti biasa Si Momon kalau udah masuk tempat seperti gini Aku yakin dia akan membuka tes ini duluan guys Karena dia takut ada apa-apa guys Hehehe Oke, kita taruh tesnya dimana ya Di sini aja deh Gitu ya Oke Lalu aku akan Bikin dulu sebelah sininya guys Oke, kita akan taruh dulu itu Oke Seperti begini Kita akan taruh repeater Redstone dust Anti Oke Mantap Mantap Dari sini Kita taruh disini Lalu kita akan Taruh disini Taruh disini Oke, disini gak apa-apa Kita tetap begini saja Begini Dan dari sini ya guys ya Oh, disini mulai turun Set Set Oke Nah, begini guys Kita pastikan si Momon meninggoy disini ya guys ya Oke Kita taruh Dung, dung, dung Dung, dung, dung Oke Seperti begitu Lalu kita akan menutup ini semua guys Tidak ada yang kelihatan sama sekali temen-temen Para sada yang buka ini Ini akan meledak guys ya Dan itu adalah Prank yang keberapa ya Itu keempat atau kelima gitu ya guys ya Nah, setelah itu Kita buka ini Kita masuk ke dalam sini Dan ya pasti karena itu sudah meledak-meledak Otomatis kita akan bikin di tempat yang lebih jauh lagi disini ya guys ya Oh, oi Oke, kita akan taruh disini Kita bikin ruangan lagi disini guys Kita taruh lagi ruangan Oke, dan disini Kita akan taruh satu pintu di sebelah tengah sini Dan kita akan langsung taruh Dung, dung Dan ini kita pakai yang besi-besi ini guys Dan kita butuh pressure Oke, kita akan taruh di sebelah sini Segini Dan pressure-nya di sebelah sini guys Nah, jadi pada setiap pencet ini Dia akan kebuka Dia akan masuk ke dalam guys ya Setelah itu temen-temen Kita butuh yang namanya magma 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 ini mengerikan sekali temen-temen Kita akan taruh di sebelah sini Semuanya kita akan hancurkan dulu guys Oke, kita taruh semuanya Oke, setelah itu Aku kasih karpet disini Aha Kasih karpet lagi Dan disini juga kita kasih Nah, dari sini Kita taruh pressure plate ya guys ya Disini aku taruh disini Disini dan disini Kita taruh semuanya guys Aku yakin Si Momo pasti tidak akan berani lewat dari sini guys Kenapa? Karena dia akan mengira Kalau itu adalah jebakan-jebakan TNT guys Padahal itu adalah jalan yang sebenarnya ya Kalau dia jalan kesini Dia akan kena demik-demik guys Cukup Oke, untuk selanjutnya Untuk bagian sini Aku rencana mau membuat jurang yang sangat dalam ya temen-temen Kita akan taruh dari sini Feel Oke Jadi geja Langsung kita hancurkan saja Nah, seperti begini temen-temen Kita hancurkan Kita pakai snow-snow ya disini ya Oke, kita hancurkan dulu A few moments later Oke, seperti begini Nah, disini si Momo akan dikasih dua pilihan temen-temen Yaitu pilihan pertama Kita kasih dia leather Atau pilihan kedua Kita kasih dia snow guys Jadi pilihan pertama di sebelah sini Kita akan taruh dulu Chance Oke Inilah pilihan pertama Ini kan di tengah nih Nah, seperti begini Ini adalah pilihan pertama dia Apakah Momo akan memilih pilihan pertama Atau pilihan kedua guys Lalu disini kita kasih sign Jalan yang benar Nah Ya, begitu Dan kita akan taruh disini Tangga-tangganya sampai ke bawah guys Oke Untuk selanjutnya Yang disini Kita kasih parkur-parkur ya Kepada si Momo Kita kasih blok snow Jadi dia turunnya lewat sini Abis itu ke sini Abis itu ke sini Sebelah sini Aku akan kasih dia jebakan Oh no Jadi itu Ini dia Jadi jawaban sebenarnya itu Adalah di mana Adalah di tangga-tangga ini guys Tapi seperti biasa Si Momo tidak akan percaya Kalau aku tulisnya itu adalah Jalan yang benar Dia kan pilih ya parkur-parkur ini guys Dia kan mengira Kalau aku itu Pasti kasih dia jebakan-jebakan Yang gak bisa dia kelar guys Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Kita kasih karpet begitu Jadi Dia akan mengira Oh itu pasti jebakan-jebakan Dari si Atun itu Oh no Banyak sekali tuh Cara-caranya yang begitu-begitu Setelah aja turun ke bawah sini Dia harus naik ke atas lagi guys ya Oke Untuk naik ke atas Aku juga akan membuat Jalan yang benar Ya apakah membuat kapiri ini lagi Menurut aku sih tidak bakal guys Nah kita sini akan taruh tangga-tangga ya Taruh tangga-tangga Oke sampai ke atas Tapi pada saat ada jalan ke sini Ini adalah jebakan ya guys ya Aduh Kita bikin dulu jebakannya Oke ini masih kurang dalam ya guys ya Kita bikin jebakan lebih dalam lagi Jatuhnya benar-benar ke dalam banget ya guys ya Oke Kita akan bikin di sini Snow powder ya guys ya Jadi pada saat dia jalan Dia akan begini guys Kita bikin lebih bawah lagi guys ya Oke 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 Ini sangat menarik sekali guys Nah untuk naik ke atas Dia akan lewatin ini ya guys ya Oke Dan sini Oke Sudah kelar ya guys ya Itu jalan keluarnya ya Tapi aku yakin kali ini si Momon pasti akan lebih percaya Tuh kita ganti ini guys Kita ganti dulu Kita jangan jalan yang bener ya Jalan bener dia gak pernah percaya guys Jalan Ya Salah Nah gitu ya Dia pasti akan pilih jalan yang salah guys Dia akan pilih yang ini ya Dia selalu tidak percaya dengan aku guys Oke Di sini aku akan bikin ruangan Untuk kita ya guys ya Untuk kita bersembunyi Siap Oke Oke Sudah selesai ya teman-teman Sekarang saatnya kita melihat reaksi si Momon Oke Ah capek banget nih Eh Loh Kenapa rumahku kebakaran nih Loh Tidak Tidak Loh Tunggu Tunggu Apinya kenapa gak berhenti nih Apa yang terjadi Kenapa masih ada asap-asap Loh 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 Eh tunggu Di samping ini Apa ini Kenapa tiba-tiba ada muncul ini ya Apa sih ini Oh Tumpunya turun Lepas Lepas Tidak 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 Apinya Tidak Loh 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 Suaranya si Apa sih Mana si Tidak 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 Gak 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 Gab Ng Gak Sari Gak Bal Tidak Gak Oke 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 Ya tetap itu itu anak lho, ini tempatnya kayaknya ini penuh jebakan aku perlu ambil cas dulu kok gak ada item sih? yes, prank kita berhasil guys let's go, let's go gabur, gabur, gabur kita akan masuk ke prank yang berikutnya guys ini ada trend dari ini kamu pikir aku akan kena trend-trep ini? tidak aduh, aduh, aduh aduh, aduh, aduh bagaimana? aduh, aduh, aduh si anto bikin kesalahan lho, 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 kok aku bisa kena denik ya? apa jangan-jangan jalannya trapdoor ini? coba oh iya, alt-trep terakhirnya ada yang panjangnya? aduh, mon aduh, tempat apa lagi ini? di bawah itu ada karpet lagi pasti jebakan-jebakan jalan yang benar kamu pikir aku akan kena? tidak kamu tidak percaya gak percaya eh, mon jalannya bukan disana lho, mon eh, kamu udah kerjain aku kok pikir aku akan kena suar biasa kok, ini ya jangan bilang ini jalan yang benar oh iya, ada tangga di bawah sudah aku bilang itu jalan yang benar kamu gak bisa dipercaya tuh oh no, bikin kesel oke, oke, oke sekarang kita akan masuk ke perang yang terakhir guys apakah dia akan mengambil jalan yang benar? oke apa ini? jalan yang salah kamu mau kerjain aku lagi? enggak ya ini jalan yang benar ya aku gak akan kena jebakan kedua kalinya oke guys, kita akan tunggu disini biar si Momo kena perangkap ya aduh, momen kamu udah bikin aku kesel disini no, no, no tidak ada kata astaga, kita ketipu lagi oh, ternyata naiknya dari sini ya itu anak, bener-bener ya jalan banget kau ya ya ampun, udah tahun ya guys oh no kita harus masuk ke dalam ruangan ini jadi begitulah guys cara kita untuk nge-prank temen kita ya guys ya ini untuk yang terakhir ya kita hanya bisa berdoa semoga si temen yang kita prank itu bisa mengampuni kita ya guys ya atun sini guys resen ke-temen oke deh guys jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya guys pastinya nge-prank ini itu ya kalian mulai pelajar ya tapi hati-hati guys kalau ketemu Trolls jangan ngajarin anak orang jajan jangan ngamuk-ngamuk guys itu bahaya ya guys oke guys jadi kita nge-prank jumpa lagi di next video berikutnya guys apa 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 apa